Kisah Nyata Ya, umumnya Kiai desa bagaimana lah? Hidupnya serba pas-pasan. Mencari nafkah sebagaimana masyarakat pada umumnya. Malah kadang Kiai kampung lebih miskin. Kalau pakai sarung BHS atau bermerek pun, biasanya pemberian dari masyarakat yang suka berdharma. Sebagian waktunya yang seharusnya untuk mengumpulkan uang yang memenuhi kebutuhan keluarga. Malah disebutkan untuk memikirkan umat. Mulai dari memimpin tahlil orang yang meninggal dunia, sampai mengajarkan anak-anak kecil yang kalau sudah gede dikit, malu ngaji. Malah kadang tak mau kenal lagi sama sang Kiai. Bahkan lebih jauh lagi, Kiai kampung dengan kreativitas dan kepedulian sosialnya, tidak jarang mengadakan pengajian rutinan untuk masyarakat setempat. Ya, biasanya ramai diadiri kalangan lanjut usia. Sekali lagi, ini mengorbankan waktu dan tenaga. Kiai kampung itu yang menjarkan masyarakat untuk baca tulis Al-Quran, cara wudhu yang benar, dan cara sholat yang tepat. Kiai kampung itu biasanya mengurusi jika ada saudara kita yang meninggal dunia. Mau acara selamatan? Ya minta saran dan doa Kiai kampung. Mau nikahan? Ya belajar skikot akad sama Kiai kampung. Kiai kampung itu adalah tempat curhat sekaligus konsultasi berbagai masalah agama. Dan sebenarnya masih banyak lagi kalau kita ceritakan di sini nggak bakalan cukup. Tapi kok miris ya kalau ada tokoh atau Kiai besar yang datang dari luar kota Kiai kampung dilupakan. Seolah lupa siapa yang selama ini telah mengajari banyak hal. Sayyidina Ali yang merupakan kolifah keempat dan terkenal alim beliau sangat menghormati sosok guru. Sampai beliau berkata kalau dirinya berhak dijadikan budak bagi orang yang mengajarinya hanya satu huruf. Saya adalah budak orang yang mengajari saya satu huruf sekalipun. Jadi saya terserah dia apakah mau menjualku atau mau memerdekakanku. Bayangkan Kiai kampung yang tidak hanya mengajarkan satu huruf hijaya. Cobalah kalau ada acara besar dan mengundang tokoh atau Kiai besar. Kiai kampung juga dimuliakan paling tidak jadi tamu VVIP di acara itulah. Dikenalkan dan didudukan sejajar dengan tokoh atau Kiai besar itu. Ya kalau bisa dikasih amplop yang isinya tidak jauh beda dengan tokoh atau Kiai besar itu. Logikanya jasa tokoh atau Kiai besar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Kiai kampung yang ada di desamu itu. tapi realita memang menyakitkan jika ada tokoh atau Kiai besar datang malah Kiai kampung diabaikan. Apakah Kiai kampung marah? Saya ini yang membimbing kalian dari nol dari belajar wudhu yang benar dari alih bakta kok diabaikan? Tidak tuh tidak sama sekali tidak paling Kiai kampung itu cuma bergumam dengan raut polosnya itu yang datangkan tokoh atau Kiai besar lah saya ini Kiai kecil yang kumuh dan miskin ya wajar saja jika Kiai besar itu lebih dihormati paling seperti itu jangan sampai kefanatikan kita dengan Kiai-Kiai besar yang sering tampil di televisi Youtube diundang ceramah kemana-mana membuat kita lupa siapa yang sudah mengajari banyak hal Kiai kampung adalah orang tua kita bersama semoga Kiai kampung di desa kita selalu diberi kesehatan dan umur panjang Al-Fatihah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati